Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Diana. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Oke, nah sebelum lanjut, jangan lupa untuk kalian semua kelas 11 IPA dan IPS ya. Jangan lupa untuk absen di Moodle. Kemudian setelah absen, melihat video ini. Setelah melihat video ini, jangan lupa untuk mengerjakan catatan mandiri. Catatan mandiri dan juga kuis. Untuk catatan mandiri, kalian dapat menuliskan catatan dengan tulisan tangan, kemudian difoto atau disken, kemudian dikirim dalam bentuk bebas, boleh dalam bentuk Word ataupun PDF gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan kuis dikerjakan secara mandiri. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, pekan lalu kita telah belajar translasi atau pergeseran, kemudian refleksi dan pencerminan. Nah, pekan ini kita akan belajar rotasi atau perputaran. Sesuai namanya ya, sebuah benda yang berputar. Nah, kita akan lanjut ke materi. Nah, apa itu rotasi atau perputaran? Sesuai nih. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi isometri langsung yang memindahkan semua titik pada bangun sepanjang busur lingkaran tertentu dengan yang berpusat pada titik rotasi. Jadi, di sini ada titik rotasinya ya. Nah, rotasi terbagi menjadi dua nih. Ada rotasi positif dan juga rotasi negatif. Rotasi positif itu jika arah rotasinya berlawanan dengan putaran jarum jam. Nah, ini dinamakan rotasi positif. Dan ada juga rotasi negatif jika arah rotasi searah dengan putaran jarum jam. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu Nah, rotasi ini, rotasi baik itu titik dan kurva terbagi menjadi dua nih. Ada yang pada titik asal 0,0 dan juga pada titik P, A, B. Ini merupakan titik rotasinya. Nah, seperti pada gambar ya. Ini kurva Y sama dengan F, X dirotasi pada titik asal 0,0 makanya bayangannya di sini. Sejauh alfa ya. Nah, kalau ini titik rotasinya itu P, A, B. Untuk lebih dalam lagi, kita lanjut aja. Pertama, kita akan membahas rotasi titik dan kurva pada titik asal 0,0 terlebih dahulu. Nah, di sini kita punya koordinat kartesius. Kemudian di sini kita punya sumbu X dan kita punya sumbu Y. Nah, di sini titik asal ya 0,0 atau biasa disebut O. Nah, kita punya titik sembarang nih. Titiknya ini kita namakan A, X, Y. Di mana titik ini akan berputar di sumbu rotasinya. Nah, ini sumbu rotasinya di sini ya, perputarannya. Entah dia bergeser ke sana atau dia bergeser ke sini. Kalau misalkan titik A ini bergeser berlawanan arah jarum jam, nah, maka dinamakan rotasi positif. Biasanya dia tidak perlu disebutkan, maka dia biasanya berotasi sejauh alfa ke sana. Nah, kalau misalkan dikatakan rotasinya searah jarum jam, maka titik A ini bergerak ke sini, maka rotasinya negatif. Oke, lanjut ya. Kita punya titik A, X, Y. Nah, di sini ada X dan juga di sini ada Y. Kemudian, Nah, titik A ini dirotasinya pada titik asal 0,0 ya. Maka, nah, titiknya ini dirotasinya sejauh alfa. Nah, maka titik A berotasi sejauh alfa, menghasilkan peta atau bayangan A aksen, koma A aksen, yaitu X aksen, koma Y aksen. Nah, kita udah punya nih gambarannya seperti ini loh. Rotasinya sejauh alfa, maka dia bergerak ke sana. Nah, ini titik yang biasa kita cari. Petanya atau bayangannya atau titiknya di sini. X aksen. Nah, kita udah tahu nih bayangannya seperti ini. Konsep umumnya, konsep dasarnya. X aksen, koma E, Y aksen, gimana cara mencarinya? Nah, oh ya, sebelumnya, kalau misalkan dia rotasi, maka jarak terhadap titik asal itu sama ya. Maka bisa dikatakan R. Di sini biasanya disebutnya R. Untuk mencari X aksen, Y aksen, perhatikan pertama segitiga OAX, di mana segitiga OAX adalah yang diarsir. Nah, kemudian kita anggapnya ini sudut beta. Kita sudah, sebelumnya kalian sudah mempelajari materi ini, maka kalian punya nih, cos beta sama dengan X per R ya. Cos samping miring. Cos itu sama dengan samping per miring, berarti kita punya X per R. Kemudian sinnya kita punya Y per R. Sinnya kita punya Y per R, karena sin depan per miring, kita punya sin Y per R. Maka dari sini kita punya X sama dengan R cos beta, Y sama dengan R sin beta. Ini masih variabel X sama Y. Gimana nih X aksen sama Y aksen? Padahal X aksen dan Y aksen yang kita cari. Kita perhatikan lagi nih, segitiga OA aksen X aksen. Nah, segitiga yang diarsir. kita punya cos alpha plus beta, karena di sini sudutnya itu penjumlahan ya, antara sudut alpha dan beta, maka kita punya sudutnya itu, cos alpha per beta itu X aksen per R, dan juga sin alpha per beta, alpha plus beta sama dengan Y aksen per R. Nah, dari sini kita punya X aksen sama dengan R cos alpha plus beta, Y aksen sama dengan R sin alpha plus beta. Nah, kita udah punya nih X aksen, Y aksen. Sehingga X aksen itu R cos alpha plus beta. Nah, cos alpha plus beta ini kita uraikan, cos alpha plus beta, cos cos min sin sin. Kita lakukan perhitungan, kita masukkan R-nya, maka di sini kita punya nih, R cos beta itu sama dengan X kan, berarti X cos alpha. Nah, R sin beta itu sama dengan Y, maka Y sin beta, sehingga X aksen itu X cos alpha min Y sin beta. Dan juga untuk Y aksen, nah sin alpha plus beta kita uraikan, maka kita dapat Y aksen sama dengan X sin alpha plus Y sin beta. Nah, karena X aksen sama dengan X cos alpha min Y sin alpha, Y aksen sama dengan X sin alpha plus Y cos alpha, maka dari sini itu ternyata dapat dibuat matriks. Dia merupakan perkalian dari cos alpha sin alpha cos alpha dikali X Y. Oke, sehingga kita punya nih persamaan berikut untuk mencari X aksen dan juga Y aksen. Nah, kesimpulannya, jika titik X, Y dirotasikan oleh R O, alfa dengan O yaitu titik asal 0,0 adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha sin alpha cos alpha dikali dengan X Y. Nah, cos alpha min sin alpha sin alpha cos alpha merupakan matriks rotasi pada titik asal 0,0. Untuk lebih memahami, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukanlah peta dari titik A 4, min 3 jika dirotasi oleh R O, 30 derajat. Maksudnya apa? Berarti dia dirotasikan pada titik rotasi 0,0 sejauh alfa 30 derajat. Nah, 4, min 3 ini merupakan X dan juga Y. Kita punya, nah, kita substitusikan ya, karena untuk mencari X aksen ya aksen kan rumusnya sebagai berikut, dan juga alfa kita punya 30 derajat, kita substitusi ke sini, kemudian X, 4, dan Y min 3. Kita lakukan perhitungan seperti biasa, cos 30, setengah akar 3, min 30, min 1, dan seterusnya. Nah, kalian mengingat-ingat kembali ya, biasanya di sini menggunakan sudut-sudut istimewa, 30, 45, 90, dan seterusnya. Tapi bisa saja kemungkinan sudut-sudut yang lainnya. Nah, kita lakukan perhitungan seperti biasa. Kalau misalkan matriks, ini kan bentuknya matriks ya, seperti materi sebelumnya, setengah akar 3 dikali 4 ditambah min setengah kali min 3. Nah, hasilnya 2 akar 3 plus 3 per 2. Kemudian setengah kali 4 ditambah min 3 kali setengah akar 3. Dapat hasilnya 2 min 3 per 2 akar 3. Nah, jadi peta dari titik A adalah A aksan, yaitu 2 akar 3 ditambah 3 per 2, 2 min 3 per 2 akar 3. Nah, ini adalah titik hasil rotasi sejauh 30 derajat. Kalau misalkan bentuknya kurva, bentuknya kurva, entah itu parabola ataupun persamaan garis, nah, bagaimana caranya di sini bentuknya itu garis? Peta dari garis 3X plus 7Y sama dengan 0 dirotasikan sejauh 90 derajat pada titik rotasi 0,0. Maka rumusnya, oh bukan, maka caranya, kita misalkan ya, kita misalkan X, Y terletak pada garis. Jadi pertama kita cari X dan Y-nya, kemudian X dan Y-nya itu kita substitusi di sini. X dan Y-nya terletak pada garis tersebut. Maka X aksannya adalah seperti ini, kemudian alfanya kita substitusi menjadi 90 derajat. Kemudian kita punya X aksannya, kita punya X aksannya itu sama dengan min Y dan juga Y aksannya sama dengan X. Nah, di sini kalian melakukan perhitungan matriks ya. 0 dikali X ditambah min 1 kali Y, 1 kali X ditambah 0 kali Y. Maka hasilnya X aksan sama dengan min Y, Y aksan sama dengan X. Nah, dari sini kita punya Y sama dengan min X aksan dan juga X sama dengan Y aksan. Nah, kita sudah punya nih Y dan juga X. Maka Y dan X ini kita substitusi ke persamaan garis yang ada. Nah, X-nya kita ubah dan kita ganti menjadi Y aksan. Kemudian Y-nya kita ubah menjadi min X aksan. Kemudian, nah seperti ini aksannya bisa dihilangkan. Jadi, 3Y min 7X sama dengan 10. Jadi, peta dari 3X plus 7Y sama dengan 10 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Maka bayangannya adalah 3Y min 7X sama dengan 10. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ada kata-kata sebagai berikut nih. Titik min 2,5 dirotasi searah jarum jam. Kalau misalkan searah jarum jam, nah, berarti ini merupakan rotasi negatif. Nah, berlawanan sudutnya positif. Kalau searah dia sudutnya negatif. Dan ingat pula, kalau misalkan sin min alpha itu sama dengan min sin alpha. Kalau misalkan cos min alpha, dia tetap ya, tetap cos alpha. Nah, jangan sampai lupa. Kita punya persamaan nih. Kalau misalkan sudutnya 180 derajat, tetapi dia searah jarum jam, maka sudutnya menjadi negatif. Jadi, menjadi minus 180. Nah, di sini kita substitusikan alfanya min 180. Tapi jangan sampai lupa, balik ke, nah, mengingat ini ya. cos min 180, dia akan tetap menjadi cos 180. Nah, sin min 180 menjadi min sin 180, dan seterusnya. Kita lakukan perhitungan matriks. Nah, min 1, 0, 0, min 1, dikali dengan min 2, 5. maka menjadi titiknya 2, min 5. Jadi, peta dari titik B min 2, 5 yang dirotasi searah jarum jam sejauh 180 derajat terhadap titik rotasi 0, 0 adalah B aksen 2, min 5. Oke, nah, ini terhadap titik rotasi 0, 0. Selanjutnya, kita akan membahas rotasi titik dan kurva pada titik P, A, B. Oke, kita lanjut. Nah, seperti sebelumnya ya, untuk memahami kalian. Nah, di sini titik asalnya 0, 0, tapi titik rotasinya adalah P, A, B. Nah, di sini A, X, Y, kemudian dirotasi, titik A-nya dirotasi sejauh alfa, maka bayangannya ada di A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, jaraknya sama ya, kalau misalkan dia dirotasikan. Sehingga kita punya, jika titik X, Y dirotasikan oleh R, P, alfa dengan P, A, B adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya adalah X aksen min A, Y aksen min B, sama dengan cos alfa, min sin alfa, sin alfa, cos alfa dikali dengan X min A, Y min B. Nah, di sini bedanya, di sini ya, bentuknya dikurangi dengan A, B. Di sini juga. Atau, kalian juga bisa menuliskan sebagai berikut. Jadi, si A dan B yang ada di ruas kiri berpindah menjadi ada di ruas kanan. Ditambah A, B. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, soal yang pertama, titik A, 5,6 dirotasi oleh R, P, 45 derajat dengan P, 1,2. Nah, P, 1,2 ini titik rotasi ya, sehingga 1,2 itu, nah ini A dan juga ini B, kemudian ini X dan juga min 6 itu Y. Nah, alfanya itu 45 derajat. Maka perhitungannya, kita menggunakan rumus yang kedua. Alfanya kita substitusi 45 derajat, kemudian X-nya 5, Y-nya min 6, dan A, B. Nah, A-nya 1, B-nya 2 ya. Nah, cos 45 dan sin 45 itu kan setengah akar 2 ya, sama setengah akar 2 di sini minus. Di sini dilakukan perhitungan, 4, min 8, 1, 2. Nah, ini dikali. Setengah akar 2 dikali 4 ditambah, min setengah akar 2 dikali min 8. Sehingga jawabannya, 2 akar 2 plus 4 akar 2. Kemudian ini, kan baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Begitu ya, melakukan perhitungannya. Maka setengah akar 2 dikali 4 ditambah, min 8 dikali setengah akar 2. Plus 1, 2. Maka didapat jawaban, 6 akar 2 plus 1, min 2 akar 2 plus 2. Nah, jadi, peta dari titik A, 5, 6 yang dirotasi oleh titik rotasi 1, 2 sejauh 45 derajat menghasilkan peta atau bayangan A aksen 6 akar 2 plus 1, min 2 akar 2 plus 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini dalam bentuk garis. Ini masih menggunakan persamaan sebelumnya tadi, yaitu 3x plus 7 ya, sama dengan 10. Nah, titik rotasinya ini 3, min 2. Maka, seperti cara sebelumnya, kita cari x sama dengan dan juga ya sama dengan. Nah, alfanya kita ubah di 90. X-nya belum ada, karena kita kan belum tahu. Kemudian, A-nya itu 3, B-nya itu min 2. Nah, kan kos 90 0, min sin 91, sin 91, kos 90 0. Maka, kita punya x aksen itu, ini boleh ya, langsung di jumlah 3 sama min 2. Jadi, 1, min 3, min 2, jadinya min 5. Maka, kita punya x aksen, y aksen sama dengan min y plus 1, x min 5. Sehingga kita punya y sama dengan 1, min x aksen, dan x sama dengan y aksen plus 5. Nah, nilai x dan y di sini, kita substitusikan ke sini, ke persamaan yang ada. Nah, x-nya berubah menjadi y aksen plus 5, dan y-nya berubah menjadi 1, min x aksen. Sehingga kita punya, nah di sini lakukan perhitungan ya, seperti biasa. 3y aksen ditambah 15, ditambah 7, min 7x sama dengan 10. Kita punya 3y aksen, min 7x aksen sama dengan min 12. Kemudian, aksennya dapat dihilangkan menjadi 3y min 7x sama dengan min 12. Sehingga, petanya 3y min 7x min 12. Jadi, garis ini dirotasi sejauh 90 derajat terhadap titik 3, min 2. Maka, petanya 3y min 7x sama dengan min 12. Oke. Nah, materi rotasi sudah cukup, sampai segini aja, juga sudah cukup. Nah, jangan lupa kalian untuk menulis catatan mandiri, saya ingatkan kembali, kemudian mengerjakan kuis. Dan jangan lupa, kuisnya dikerjakan secara sendiri-sendiri. Oke, sekian dari saya. Cukup ya, materi hari ini. Semoga materi yang saya bawakan dapat kalian pahami dan juga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.